Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Nah, sekarang kita masih kembali dengan channel Ariska Presiden Oficial di video yang kedua ini melanjutkan dari video yang pertama tentang pembelajaran tetap muka sekarang saya akan memberikan contoh pengembangan pembelajaran pasca pandemi, yaitu langkah pembelajaran yang menunjukkan kreasi dan inovasi di pembelajaran tetap muka Nah, ini Bapak Ibu contoh dari salah satu hal yang saya pernah lakukan dalam pembelajaran tetap muka yaitu salah satunya adalah memahami materi dengan nonton bareng dan storytelling ini tentunya dilaksanakan di kelas ya Bapak Ibu ya, jadi langkah-langkahnya akan saya tunjukkan dari gambar ini bisa terlihat ya yang pertama adalah saya sebelumnya sudah membagi kelas, tentunya dalam pembelajaran kita harus membuka dulu ya yaitu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran materi apa yang kita akan melaksanakan indikator apa yang harus dicapai oleh siswa dan sebagainya nah, setelah kita masuk ke dalam materi maka saya membagi kelas itu menjadi beberapa kelompok ya, memberikan indikator dan pertanyaan pancingan yang bisa setiap dari film yang akan ditonton tentunya sebagai rambu-rambu ya Bapak Ibu ya jadi ketika siswa diminta untuk nobar itu jangan dilepas begitu saja silahkan ditonton, jangan ya kita tentukan dulu yang namanya tujuan pembelajaran kita itu untuk mencapai apa sih gitu loh nanti diharapkan kalian bisa memahami tentang proklamasi dalam proklamasi nanti kalian harus tahu bagaimana periodisasi, sorry kronologi dari terjadinya berisiko proklamasi dan dampak apa saja yang diakibatkan dari proklamasi misalkan itu adalah tujuan pembelajarannya nah, ketika kita memberikan apa namanya men-share yang namanya link dari video entah itu langsung ditampilkan dengan LCD maupun di-share ke grup berbentuk video atau Youtube maka kita juga harus wajib memberikan soal-soal pancingan Bapak Ibu misalkan apakah yang kamu pahami tentang berisi warna sedengklo nah, misalkan seperti itu mengapa terjadi namanya perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda pancingan-pancingan soal seperti ini itu membuat mereka terstimulus untuk mencari jawabannya di video nah, tentunya video yang kita putar nanti juga harus berkaitan dengan materi yang kita akan sampaikan nah, maka disini selanjutnya setelah kita berikan stimulus berikan soal-soal dan kita share apa namanya link maupun videonya Bapak Ibu bisa melaksanakan namanya nonton langsung nobar bersama-sama menggunakan LCD di kelas atau membagikan linknya lewat grup kelas sehingga siswa nanti tinggal klik buka Youtube seperti itu dan tentunya mereka akan berdikusi dengan kelompoknya putar film tentang materi yang akan kita bahas dengan cara nobar maupun secara klasikal per kelompok tadi nah, berikan waktu buat kelompok untuk berdiskusi menjawab pertanyaan sekaligus menentukan presentasi yang akan disampaikan jadi setelah mereka menjawab soal-soal tentang indikator atau tujuan pembelajaran yang harus dia capai selanjutnya siswa ini diminta untuk storytelling what is storytelling disini Bapak Ibu jadi tiap kelompok itu nanti diminta untuk mempresentasikan tentang kajian materi berdasarkan indikator yang telah ditentukan oleh guru tadi nah, disitulah akan terlihat Bapak Ibu kemampuan siswa dalam menceritakan kembali apa yang dia tonton apa yang dia pahami dari nobar tadi nah, itu adalah contoh dari sebuah apa ya pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran tetap muka yaitu memahami materi dengan nobar dan storytelling dan biasanya juga saya tidak sekedar menggunakan video dari Youtube tapi juga menggunakan animasi plotagon seperti ini Bapak Ibu jadi saya menggunakan apa ya dubbing ya mendubbing plotagon itu saya seakan-akan sebagai guru yang ada di plotagon kemudian dari plotagon langsung menuju ke video nah, itu bisa menggunakan aplikasi game master menggabungkannya video dari Youtube dengan plotagon tadi nah, itu Bapak Ibu contoh video animasi menggunakan plotagon jadi itu adalah yang saya lakukan yang pertama memahami materi dengan nobar dan storytelling jangan sampai lupa ya Bapak Ibu langkah-langkah pembelajaran ini dicatat dengan dengan baik karena ini karena ini adalah bagian dari RPP yang kita gunakan nanti yang akan kita bikin nanti yaitu pada bagian kegiatan pembelajaran nah, contoh yang berikutnya nah, ini masih memanfaatkan teknologi Bapak Ibu tapi tidak lupa untuk menggerakkan motorik siswa yang lebih kreatif dan bikin siswa aktif yaitu apa? sejarah makin eksis dengan GR Code Narcis waduh judulnya ada is-isnya gitu Bapak Ibu ya jadi ini sengaja Bapak Ibu dalam pembuatan GR Code Narcis ini itu ketika di pertemuan pertama saya menjelaskan materi saya sengaja memberikan pada mereka untuk nanti evaluasinya kita akan main-main di luar kelas nah, saya sudah mengatakan seperti itu pada mereka dan ini adalah pertemuan yang kedua ya di pertemuan kedua ini saya sengaja dalam evaluasi itu tidak langsung memberikan soal kepada mereka tapi saya membuat sebuah soal yang saya jadikan GR Code nah, jadi di dalam soal tersebut Bapak Ibu itu ada satu yang pertama menentukan posisi lokasi GR Code itu berada ya terus kemudian isinya juga ada tentang soal ya soalnya tentu tentang materi yang minggu lalu ya seperti itu terus kemudian yang berikutnya yaitu posisi atau gerak atau mungkin gaya yang harus dilakukan oleh siswa nah, itu yang dikatakan sebagai narsisnya Bapak Ibu ya, itu nah, ini contoh langkah-langkahnya yang pertama saya di pertemuan pertama sudah mengajar tentang materi proklamasi ya yang sudah saya laksanakan terus kemudian untuk evaluasi di pertemuan yang kedua ini saya bikin soal soalnya adalah ada soal kemudian ada apa namanya gerakan yang harus dipraktekan sama siswa kemudian ada yang namanya lokasi pos berikutnya jadi soal nomor 1 di pos 1 pos kedua di lokasi kedua maka lokasi pos 2 ini itu saya tuliskan di pos 1 dalam artian di QR Code tadi nah dari soal dan tulisan tadi itu saya QR Code kan ya jadi bisa menggunakan aplikasi seperti monkey QR Code atau mungkin QR Code apa ya barcode apa istilahnya maker ya QR Code maker atau apa kalau saya biasanya pakai itu bapak ibu QR Code monkey.com ya itu saya gunakan karena apa lebih fleksibel lebih mudah karena bisa dimasuki logo juga di dalamnya itu lebih enak ya ini bisa ada disini ya https garing www.grcode monkey.com nah itu terus pastikan juga bapak ibu siswa ini dalam satu kelompok itu punya HP yang namanya ada scan QR ya jadi nanti jangan sampai bawa HP doang untuk foto ya tapi gak bisa nyerkan ya nah jadi langkah selanjutnya setelah saya bikin soal maka saya tempelkan soal-soal itu di pos-pos yang ada ketika saya di kelas saya bagi kelas menjadi beberapa kelompok misalkan ada 7 kelompok gitu ya terus kemudian saya bikin rute tiap kelompok itu beda-beda ya jadi saya berikan QR untuk posisi dulu posisi di QR pos 1 ini lokasinya pos 2 ini lokasinya pos 3 ini lokasinya pos 4 ini lokasinya seperti itu biar tidak terjadi penumpukan bapak ibu nah untuk jalurnya misalkan kelompok 1 nanti rutenya 1, 2, 3, 4 pos 1, pos 2, pos 3, pos 4 nanti kelompok 2 kebalikannya misalkan pos 4 3, 2, 1 seperti itu nah ketika siswa sudah men-scan QR lokasi maka mereka berangkat ke lokasinya masing-masing kemudian ketika di lokasi mereka akan men-scan QR dengan aplikasi pembaca QR tentunya mereka akan membaca soalnya dari QR di-scan kemudian akan muncul soalnya kemudian akan mereka menjawab menjawabnya ditulis di selembar kertas gitu ya bapak ibu ya agak besar sedikit tulisannya kemudian nanti mereka memfoto jawabannya dan mempraktekan gerakan yang diminta misalkan kamu harus gaya kekinian dengan gaya alay anak alay atau mungkin gaya seperti pemuda Pancasila dalam artian gerakannya seperti tegap atau mungkin kamu nanti harus gerakan seperti orang lari atau kamu gerakan seperti orang menangis seperti apa hi hi gitu ya seperti itu ya jadi itu kesenangan buat mereka jadi mereka menemukan soal itu sudah senang sekali menemukan posnya kemudian mereka mendapatkan masalah ketika harus menjawab soal harus diskusi dengan kelompoknya kemudian mereka harus foto kenarsisan mereka nah itu nanti dilaporkan dilaporkan dimana di salah satu sosial media dari siswa jadi kelompok satu nanti siapa perwakilannya ditulis di sosial media dia misalkan di instagram maupun di fb ya itu nama anggota kelompoknya kemudian foto-foto dari jawaban tantangan dari qr tiap postnya tadi nah setelah itu baru kita koreksi di kelas dan akhirnya kita simpulkan bersama-sama dan kita nilai bersama siswa itu bapak ibu itu adalah langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan qr code narsis ya ini bapak ibu contohnya ya ada juga belajar sejarah dengan lini masa nah ini ini adalah salah satu permainan yang dibikin oleh teman dosen saya yaitu pak adi ya yang dosen sekarang sudah berkesimpung di dunia gamers ya dan bahkan beliau sekarang sudah membikin yang namanya game-game keren termasuk lini masa ini yang saya suka karena di game lini masa ini bapak ibu itu ada yang namanya permainan-permainan mencocokkan tanggal terus kemudian mengetahui sejarah dan sebagainya termasuk di tiap kartu lini masa ini itu juga mengandung augmented reality jadi ketika di scan itu akan muncul tampilan dan ada rekaman suaranya jadi misalkan ini ya ada gambar seperti Soekarno membaca teks ini ya nanti ada kartunya ketika di scan bapak ibu itu akan muncul Soekarno membaca proklamasi seperti itu atau juga nanti ada menceritakan tentang sejarah ada gambarnya Bung Tomo ada penjelasannya Bung Tomo adalah pahlawan dari Surabaya bla 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 seperti itu ini ada beberapa yang bisa saya kembangkan menggunakan kartu lini masa ini salah satunya bapak ibu karena di permainan ini ada sampai 4 jenis permainan tentang kemerdekaan bapak ibu nanti bisa mendesain misalkan contoh di antara gambar-gambar berikut mana yang termasuk tokoh pergerakan nasional atau mungkin urutkan sesuai dengan peristiwa sejarahnya dari zaman kemerdekaan sampai zaman mungkin reformasi misalkan seperti itu atau mungkin silakan kamu scan gambar dari kartu ini dan apa yang bisa kamu ceritakan kembali tentang sejarah tokoh tersebut nah itu contoh-contoh bapak ibu yang bisa kita kembangkan dari lini masa nah ini yang pernah kemarin saya praktekan ya kepada siswa saya ini ada videonya dimana mereka ini bermain tentang mencocokkan atau mengurutkan kartu ditutup semua kemudian mereka buka satu mereka harus memahami loh ini tokohnya siapa ya nah nanti kalau dia gak tahu maka dia harus bisa membaca di bawahnya sudah ada keterangannya itu tanggal sekian ini ada peristiwa ini dan sebagainya ya itu bapak ibu jadi permainan seperti ini bapak ibu itu sangat apa ya membuat siswa itu semakin senang untuk belajar membuat siswa itu aktif dan sebagainya ya termasuk nanti bapak ibu bisa melihat contoh-contoh itu ada di modul ya ini bapak ibu sudah saya bikinkan jadi bapak ibu nanti bisa melihat contoh-contoh video tentang PTM yang mengembangkan inovasi dan kreasi dalam pembelajaran ya jadi ada tentang tanya-jawab berkait ya jadi ini kalau bapak ibu buka di youtube nanti akan ada tampilan videonya ketika saya memberikan apa ya jenis dari pemahaman ya untuk memahamkan siswa itu dengan cara tiap siswa nanti berkelompok memahami materi bikin soal dan jawaban dimana soal yang pertama itu harus bisa dijawab sama siswa yang kedua nanti siswa kedua bikin soal harus bisa dijawab dengan siswa yang ketiga seperti itu jadi itu yang namanya dikatakan tanya-jawab berkait juga ada namanya pamaran ini dalam presentasi nanti bisa dibuka ya link youtube nya itu siswa sorry kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok dimana setiap kelompok setelah saya jelaskan tentang materi tentunya dan sedikit stimulus ya tentang apa sih materinya dan sebagainya maka siswa harus mendiskusikan tiap sub-sub materi itu dengan menggunakan yang namanya media benda di sekitar kelasnya sengaja bapak ibu kenapa kok saya sifatnya selalu sepontang setiap saya bikin pembelajaran itu tidak misalkan hari ini penugasan atau mungkin penjelasannya hari ini kemudian rolnya saya jelaskan hari ini tapi nanti besok atau minggu depan nah ini memang kita itu harus menumbuhkan jiwa seputar itu pada siswa ketika siswa itu bisa berpikir kritis memal apa ya menggunakan segala sesuatu yang ada maka itu lebih lebih mengenah pada diri mereka kalau siswa harus nanti pulang ke rumah minta uang orang tuanya bikin ini itu itu seakan-akan malah nanti memberakan orang tua kalau menurut saya jadi saya selalu spontanitas kalau tidak ada protan akar pun jadi maka kalau misalkan kamu membutuhkan media lihat sekelilingmu ada daunan ada ranting-ranting ada mungkin bekas dari karton yang gak dipakai atau mungkin ada sepidol temanmu yang bisa dipinjam dan sebagainya maka kita gunakan apapun di sekitar lingkungan kita untuk dimanfaatkan sebagai media sebagai karya atau pembelajaran yang kreatif dan inovatif itu Bapak Ibu semoga ini menjadi inspirasi buat Bapak Ibu juga jangan kita maunya kreatif tapi membebankan siswa dengan harus beli ini beli itu dan sebagainya monggo nanti silahkan dikembangkan sendiri juga ada pesawat nilai ini jenis evaluasi ya Bapak Ibu dimanfaat siswa itu nanti menuliskan di selembar kertas kemudian soal dan dikasih nama kemudian nanti bersama-sama di lapangan itu melempar pesawatnya dan setiap siswa nanti harus mengambil satu pesawat dan langsung dikerjakan di bawah soal tersebut kalau mengambil ternyata itu punya dia sendiri maka dia harus loh ini punya saya pesawat saya sendiri udah dia harus melepaskan dan cari pesawat yang lain nah setelah dia mengerjakan baru nanti menuju ke orang yang bikin soal nah dicocokkan jawabannya dikasih nilai deh nah baru nanti terjadi namanya diskusi diskusinya apa loh kenapa kok ini soalnya kamu jawabnya seperti ini nah ini namanya nanti ada seperti yang namanya tutor sebaya nah siswa akan saling apa ya berdiskusi dua orang ini nanti akhirnya kalau belum puas dengan pasangan yang lainnya terjadilah namanya proses pembelajaran yang menyenangkan ya ada juga Bapak Ibu beberapa contoh tentang soal UHA berjalan memahami materi dengan kaya siswa pandangan siswa terhadap pembelajaran di Inwan ya monggo nanti bisa dibuka apa namanya contoh-contoh Youtube maupun urean di blog saya ini kalau Bapak Ibu juga masih membutuhkan tentang inovasi pembelajaran banyak Bapak Ibu di Youtube saya ketikan saja nanti di Youtube itu inovasi area sekaprasetia nanti akan muncul insya Allah ada hashtagnya inovasi itu akan muncul semua semua yang pernah saya laksanakan di pembelajaran di kelas maupun secara online maupun secara ruta buka itu ada di channel Youtube saya dan di blog sejarah22blogspot.com oke itu Bapak Ibu baik sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu ya nah di selanjutnya Bapak Ibu setelah kita tahu tadi contoh-contohnya nah ini sekarang kita akan waktunya bikin RPP yang kreatif dan inovatif untuk pembelajaran tetap buka seperti apa bikin RPP nya tunggu di video selanjutnya ya di video ketiga nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih bikin RPP nya apakah harus ini harus itu nanti saya tunjukkan resepnya Bapak Ibu ya jadi jangan kemana-mana masih di channel Arisika Presiden Oficial ayo ayo kita sudah mulai untuk mendesain pembelajaran skenario atau rencana pembelajaran kita dalam pembelajaran tetap buka terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati